Rahasia besar dari Ustaz Adi Hidayat, apakah itu? Mari sama-sama kita simak videonya Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tidak terputus Tidak terputus Lihat sini Kalau antum sehari berusaha, tidak dapat apa-apa Memang mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya sholatnya nambah? Tahajid Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Ya Allah Teman-teman, bukankah istighfar mengugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajid menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu Karena dunia itu sifatnya sementara Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu fikir dekat dengan saya Saya gak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya Sebelah sayap nyamuk ada dunia itu, ada nilai yang saya kasih buat kamu deh Gak ada nilainya Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, diampuni, diampuni Saya kasih pahala yang banyak Begitu pahala sudah dapat, dosa sudah diampuni, baru dunia diakumulasikan Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha akan terus diberikan Jadi gak ada yang gak dikasih Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya gak dapat apa-apa Bukan gak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan Nanti dosa antum itu udah hilang Amalan udah banyak, antum dapat banyak Kadang-kadang gak sadar kalau saat dapat banyak itu Sebetulnya itu hasil utaha antum sebelumnya Itu teorinya begitu Jadi gak ada yang gak dapat apa-apa Semua akan dinilai Sepanjang antum bergerak dikasih Dan antum bukti hidup juga Sampai ke hari itu kan masih hidup Bisa makan juga di hari itu Bisa beraktifitas juga, sehat juga dan sebagainya Belum dapat apa-apa, makanya kata Nabi Yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya Kalau besok masih ada lagi, kaya banget Antum sampai sebulan masih ada cadangan Kenapa kita mesti berkelur kesah Dan belum tentu hidup juga sampai besok Antum mengumpulin apa? Maka prinsip yang terbaik adalah Ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal Tapi jangan khawatir, kalau antum kerja sehari gak dapat Dua hari belum ada usaha Jangan khawatir teman-teman sekalian Rumusnya mengatakan Semua ketika badan bergerak Maka rizki dituliskan untuk keluar Tapi kadang-kadang Ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang anda harapkan Apa yang Allah harapkan, ikutkan ke situ Maka anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar Begitu beliau kemudian naik ke marwah gak dapat Naik ke siapa gak dapat Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh Tunjukkan kepada saya Kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat Ketika bolak-balik itu Kemudian Sayyidah Hajar berkata Ya Allah Saya akan isti Nabi Saya kesini memenuhi peruntahmu Ya Allah Ini udah capek Kenapa belum turun juga Pernah gak? Enggak Kedua, ketiga, keempat, kelima Sampai kayak yang ketujuh Begitu sampai di marwah Baru kemudian Diakumulasikan lah itu Apa yang terjadi? Ibunya yang usaha Bolak-balik Balik-balik Balik-balik Airnya keluar dari mana? Anaknya Kakinya kemudian menghentak lagi Tiba-tiba keluar air dari situ Pertanyaan saya Ibu yang lebih tahu di belakang Kan kalau anak itu sedang haus Pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak Airnya keluar? Sudah tujuh kali bolak-balik Baru air keluar Silahkan lihat riwayatnya Pada hentakan itu Ketika tujuh kali ibunya bolak-balik Malaikat mengepakkan sayapnya Itu yang menghentam air Dan keluar air Malaikat yang ditugaskan Allah Memberikan riski namanya Mikail Itu ada di Quran surah kedua Ayat ke-98 Ya Mekana adubwa lillahi wa malaikati wa rusil wa jibril wa mikaila Mikail Di antara tugas Mikail oleh Allah Ditugaskan untuk memberikan riski Yang paling menarik Perhatikan baik-baik Begitu airnya keluar Ibunya sedang di marwah Sedang berdoa nih Makanya kalau saya Di sofa Nggak ada pekiblat berdoa dulu Kemarwah Nggak ada pekiblat berdoa dulu Begitu sedang berdoa Nggak ada pekiblat berdoa dulu Yang ketujuh Anaknya lebih kencang menangisnya Ibunya mendengar suara Nggak biasa Bisa dikejar ke sini Biduk kejar ada air Apa kata ibunya Lihat kalimatnya Zam 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 Ibunya tidak mengatakan Ijma' 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 Tapi zam 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 itu artinya Kumpul jangan berhenti Kumpul jangan berhenti Kumpul jangan berhenti Sampai sekarang Air itu tidak pernah berhenti Perhatikan Bagaimana akumulasi Pekerjaan seorang ibu yang sangat serius Menghasilkan riski Bukan hanya untuk dirinya Untuk anaknya Cucunya Cicitnya Dan berganti generasi Sangat kita sekarang Maka boleh jadi Kita berusaha bekerja Sehari belum dapat Dua hari dagang belum dapat Tenang Begitu antum tiga hari Tiba-tiba dagangnya diborong habis Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya Tapi antum dapat bonus Ampunan dosa Pahala Macam-macam Maka jangan mengeluh Dan jangan pernah antum Sekali-kali Awas ya Awas Mengeluarkan kata-kata yang Seakan-akan Allah menghentikan Rizki antum Maka disitulah Kesulitan Paling sulit Akan antum awalnya Ya Allah Apa engkau nggak saya dengan saya Saya perlu mengusaha apa lagi Kenapa belum diberikan juga Dan sebagainya Itu kadang-kadang Membuat seseorang Kalau sudah kehilangan arah seperti itu Sampai meninggalkan agamanya Itu yang paling fatal Paham ya Oke semoga bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa di-share ya teman-teman Jangan lupa di-share ya teman-teman Terima kasih.